Intro KONI KALIMANTAN SELATAN KONI KALIMANTAN SELATAN menggelar keterampilan psikologi atlet. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Kantor KONI KALIMANTAN SELATAN di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin ini diikuti sebanyak 111 atlet pon yang pelaksanaannya dibagi menjadi 2 hari yaitu 17-18-November 2020. Selain itu, penerapan aturan protokol kesehatan tetap dilakukan sesuai dengan anjuran pemerintah. dan sama kurangan awal. Kira-kira sudah bisa dipahami Apabila yang diperfineskan tapi untuk menenai sangat membuatacağisaisme pandangan ekspanian Asson. Se Kat Armedeven Diamond Jepang dan belakang Terima kasih. Psikolog ada empat orang itu memberikan masing-masing bermacam-macam materi terkait dengan bidang masing-masing dalam rangka agar supaya kita siapara atlet diberikan pelatihan bisa memberi artinya mengurangi rasa kecemasan, mengurangi rasa tidak percaya dirinya untuk bertanding, mungkin ada tingkat stres yang dari dalam diri atau dari kabar sebelum bertanding ada handphone masuk atau apa, nah ini diberikan pelatihan untuk bisa meningkatkan mental tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Psikologis ini mungkin dikarenakan update yang masih kurang percaya diri atau seperti apa? Kalau bilang kurang percaya diri, mungkin tidak, tapi kita melihat dari beberapa aspek-aspek yang sebelumnya memang kita sudah sebagian ada yang sudah observasi di beberapa cabang olahraga misalnya seperti itu, kita lihat kebutuhan mereka yang secara psikologis yang tadi ada yang memang ada yang masih beropetnya, jadi ada juga yang memang misalnya masih cemas ketika menghadapi bertandingan seperti apa, kemudian ketika proses latihan kan tentu kawan-kawan disini kan tidak hanya semuanya sebagai konsep, sebagai aktiv, tapi juga mereka ada yang bekerja dan sebenarnya itu juga memberikan apa ya, stressor sendiri ketika memang harus mencari aktivitas olahraga dan juga ada lainnya. Sebenarnya kita perlu bekali itu supaya mereka tetap satu visi, satu misi, tujuannya mereka mencapai sebenarnya apa sih di PON 2020. Terima kasih.